Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Pada video kali ini kita akan melihat sekilas mengenai bis modifikasi asal negeri gajah putih Thailand. Terima kasih telah menonton. Sebelum mulai menonton pastikan Sobat Like video ini, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, serta Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai memiliki arti kebebasan, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai. Thailand merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang terkenal. Thailand merupakan negara yang masuk lima besar dalam kunjungan wisatawan mancanegara. Terkenal dengan keindahan alamnya serta destinasi wisata yang terjangkau membuat wisatawan mancanegara tidak sungkan untuk berlibur ke negara ini. Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke negaranya, maka para penyedia jasa hiburan pun dituntut untuk kreatif dalam menyajikan hiburan. Salah satu hasil kreativitas dari para penyedia jasa hiburan adalah bis ini. Gimana pendapat sobat tentang bis modifikasi asal Thailand ini? Tuliskan pada kolom komentar. Bis ini sengaja dibuat sebagai pub berjalan. Wisatawan dapat menyewa bis ini khusus untuk melakukan pesta pada malam hari. Lampu yang berkelap-kelip memang sengaja dipasang untuk menarik minat para wisatawan. Atau untuk lebih mudahnya bis ini merupakan bis yang memang sengaja dimodifikasi sebagai diskotik. Bis ini dilengkapi dengan speaker besar serta lampu-lampu mirip di diskotik. Pada awal kehadirannya sekitar tahun 90-an banyak wisatawan yang merasa aneh dengan adanya diskotik yang menyerupai bis ini. Namun seiring perkembangan dunia wisata di Thailand maka jangan harap bisa mendapat sewa bis diskotik ini jika tidak booking jauh hari sebelumnya. Jika kita lihat interiornya memang bis ini sudah sangat mirip dengan diskotik. Para wisatawan yang berniat menyewa bis ini bisa memesan bis diskotik dengan berbagai kapasitas. Bagaimanapun juga kapasitas diskotik dalam bis ini sangat terbatas demi kenyamanan pengguna. Jika sobat berlibur ke Thailand dan ingin melihat bis diskotik ini, pastikan sobat datang ke wilayah Pattaya. Di wilayah inilah banyak terdapat bis diskotik ini. Karena memang Pattaya merupakan daerah tujuan wisata Thailand. Seiring semakin berkembangnya dunia pariwisata di negara Thailand maka semakin banyak pula penyedia bis diskotik ini. Permintaan akan bis diskotik ini semakin hari memang semakin tinggi. Namun saat ini kondisi pariwisata Thailand jatuh terpuruk dengan adanya isu kesehatan. Saya sendiri melihat bahwa modifikasi yang dilakukan pada bis ini bernilai seni tinggi. Coba sobat semua lihat bagaimana para pelukis membuat bodi bis ini menjadi sangat menarik dan jangan lupakan juga bahwa untuk pemasangan lampu-lampu pada bis ini dibutuhkan keahlian khusus. Mulai dari keahlian menghitung daya listrik sampai keahlian penataan lampu sehingga akan tampak artistik pada malam hari. Jika sobat melihat dengan jeli sejak awal video, bis yang dimodifikasi menjadi bis diskotik ini bukanlah bis lokal dengan kualitas murahan. Lihatlah simbol Griffin Swedia atau Singa Melet yang melekat pada setiap bis diskotik ini. Betul sobat, bis yang dimodifikasi ini merupakan bis dengan sasis premium Scania K4-10 IB yang cukup tinggi harganya. Dalam sebuah wawancara khusus dengan pemilik 30 bis diskotik di Pataya, dia menyebutkan alasan digunakannya sasis premium untuk bis diskotik ini. Alasan utama adalah kenyamanan. Harus diakui jika harga tidak akan pernah bohong. Kualitas dan kenyamanan memang menjadikan bandrol harga sasis ini lumayan tinggi. Alasan kedua digunakannya sasis premium ini adalah sisi reliabilitas atau daya tahan. Sasis ini memang terkenal memiliki daya tahan yang sangat baik sehingga bisa menekan biaya perawatan. Siapa sobat traveler yang pernah merasakan naik bis Scania K4-10 IB di sini? Silakan tuliskan pengalamannya pada kolom komentar. Selain di Indonesia, ternyata di Thailand juga terdapat banyak bis mania. Bisa kita lihat para bis mania Thailand sedang mengabadikan beberapa bis diskotik. Selain di Pattaya yang memang merupakan pusat destinasi wisata Thailand, Sobat traveler juga bisa menemukan bis diskotik ini di ibu kota Thailand yaitu Bangkok. Harga sewa bis ini di kota Bangkok dan Pattaya jelas berbeda. Harga sewa bis diskotik untuk kota Bangkok ini adalah sekitar 12 juta rupiah untuk 3 jam. 16 juta rupiah untuk sewa 6 jam dan 20 juta rupiah untuk sewa selama 10 jam. Sedangkan harga sewa bis diskotik untuk Pattaya sedikit lebih mahal dibandingkan sewa di Bangkok. Harga sewa bis untuk Pattaya adalah 17 juta rupiah untuk sewa selama 3 jam. 20 juta rupiah untuk sewa selama 6 jam dan 22 juta rupiah untuk sewa selama 10 jam. Bagaimana ada sobat yang berminat mencoba? Biasanya para penyewa bis ini merupakan rombongan. Kapasitas 1 bis diskotik ini sekitar 25 hingga 35 orang. Jadi dibutuhkan sekitar 3 bis jika penyewa ingin mengundang sekitar 100 orang untuk berpesta. Bahkan mulai tahun 2018 diadakan kontes bagi bis diskotik ini. Kontes ini diadakan oleh salah satu perusahaan otomotif di Thailand. Kontes ini mengambil penilaian dari sisi kreativitas serta dari sisi kenyamanan bis diskotik ini. Pada setiap kontes dihadirkan ratusan bis diskotik yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun sayang kontes bis diskotik untuk tahun ini ditiadakan. Saya sendiri kurang tahu berita terkini dari bis-bis diskotik ini. Dengan lumpuhnya dunia pariwisata di Thailand dan dunia maka dengan sendirinya pengguna bis diskotik ini pun akan sangat berkurang. Semoga isu kesehatan yang melanda dunia ini cepat hilang dan keadaan kembali normal. Sangat disayangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung negara Thailand ini harus lumpuh. Ini adalah salah satu tampilan interior dari bis diskotik. Dengan balutan kain berbahan kulit mewah. Setiap kursi dari bis ini menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Lampu-lampu yang dipasang serta sound system yang digunakan menambah daya pikat bis ini bagi para wisatawan. Ini adalah salah satu tampilan interior dari bis diskotik. Dengan balutan kain berbahan kulit mewah. Setiap kursi dari bis ini menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Lampu-lampu yang dipasang serta sound system yang digunakan menambah daya pikat bis ini bagi para wisatawan. Terlihat ornamen dan hiasan yang dipasang pun cukup berkelas dengan memasukkan gaya yang klasik dan elegan. Taukah sobat berapa biaya yang dihabiskan untuk satu buah bis diskotik ini? Total harga yang harus dibayarkan oleh para pemilik bis diskotik ini mencapai 5 miliar rupiah per unit bisnya. Memang tergolong sangat mahal namun kita lihat sendiri hasilnya memang cukup menjengangkan. Baiklah sobat traveler, itulah sekilas liputan saya mengenai modifikasi bis di negara gajah putih Thailand. Terima kasih telah setia di channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar terbaik sobat traveler semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton. Terima kasih telah menonton.